Dalam rangka mempersiapkan tahapan kampanye KPU Kabupaten Lingga, menggelar sosialisasi peraturan KPU atau PKPU tentang kampanye dan dana kampanye pemilu kepada perwakilan partai politik dan bawah selu Kabupaten Lingga. Sosialisasi yang digelar di One Hotel Dabo Singap ini menjadi langkah penting agar partai politik serta publik dapat mengetahui serta memahami aturan sesuai peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, sehingga masing-masing pihak yang terlibat dapat mengimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua KPU Kabupaten Lingga, Ardi Aulia, berharap lewat sosialisasi ini hal-hal yang berkaitan dengan aturan kampanye dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh teman-teman dari partai politik. Hal ini begitu penting sebab jika tidak diindahkan, sanksi pencabutan peserta pemilu dapat diperlakukan. Kita berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini tersampaikan ya, maksud kita untuk mengingatkan hal-hal yang menjadi ketentuan regulasi dalam hal tadi mendaftarkan segera rekening dana kampanye ke bank untuk persiapan dana kampanye, kemudian juga menyampaikan nantinya tim pelaksanaan kampanye sebelum 3 hari, sebelum hari pelaksanaan kampanye dimulai. Saksinya cukup berat, bisa sampai mengugurkan peserta pemilu. Sehingga hari ini penting sekali untuk kita ingatkan bersama dan menjadi apa ya, sinyal ya bagi teman-teman partai politik untuk menyiamkan hal. Sebagai mana diketahui dalam pelaporan dana kampanye, peserta pemilu wajib melaporkan 3 jenis laporan, diantaranya laporan awal dana kampanye atau LADK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Lingga.